Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, kawan-kawan muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Selamat bergabung kembali bersama saya Novel Ala Idrus Kali ini kita akan belajar hukum Wanita yang sedang haid memasuki dan berdiam di dalam masjid. Bagaimana sebenar hukumnya? Wanita yang sedang haid itu haram masuk dalam masjid dan berdiam di dalamnya Duduk berdiam atau ikut mendengarkan kajian dalam masjid maka hukumnya adalah haram tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad Dalam sebuah hadith yang dilihatkan oleh Imam Ibn Majah Rasul menyatakan Sesungguhnya masjid itu tidak halal bagi orang yang lagi junuh maupun orang yang lagi haid Kemudian dalam hadith lain yang dilihatkan oleh Imam Abi Dawud Ibn Ghuzema dan Bayhaki Rasul Muhammad SAW menyatakan Sungguh aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid ataupun orang yang sedang junuh Permasalahan Bagaimana jika masuk masjid tapi tidak berdiam Segedar lewat atau mengambil barang suaminya atau anaknya yang tertinggal barangnya di situ Para ulama mengatakan yang dilarang adalah duduk dan berdiam dalam masjid bukan melewati masjid atau berjalan ke dalam masjid untuk mengambil sesuatu Karena suatu ketika Nabi Muhammad SAW meminta Sayyidatuna Aisyah untuk mengambilkan barangnya Rasulullah SAW yang tertinggal yaitu alas duduk Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW Nawilinil khumratah minal masjid Wahai Aisyah Ambilkanlah untukku alas duduk dari masjid Rasulullah Minta diambilkan alas duduk dari masjid alas duduk dari masjid Maka saat itu Sayyidatuna Aisyah menjawab Saya lagi haid Rasulullah menyatakan Haidmu bukan di tanganmu Artinya untuk masuk ke dalam masjid mengambil sesuatu bagi wanita yang haid itu diizinkan tidak dilarang oleh syariat yang haram adalah orang haid duduk dan berdiam di dalam masjid meskipun dia memakai pembalut mereknya apapun dan darahnya tidak keluar masalahnya bukan karena mengotori masjid tapi masalahnya adalah haid itu sendiri terima kasih semoga barokah manfaat selamat bergabung bersama channel saya Habib Novel Al-Idrus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh